Baik, tadi dikatakan oleh Mas Heno, Banteng ini masih perkasa dengan data-data yang sudah diuraikan. Saya ingin ke Kang Cecep. Kang Cecep, tapi kita lihat di sejumlah daerah strategis ini di Pulau Jawa, paslon dari Kim Plus ini unggul dihitung cepat. Anda menganalisisnya seperti apa? Cek ya, kita lihat dari hasil klikonnya. Tandaklah dominasi Kim Plus di daerah-daerah strategis, baik itu di sekolah utara maupun tentunya di wilayah-wilayah di Jawa, yaitu Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, dan juga Banten. Nah, hal ini jadi pertanyaan penting sebenarnya. Hal ini bisa kita jelaskan dalam beberapa hal. Pertama, ternyata ada efektivitas dari koalisi Kim Plus itu sendiri. Nah, kenapa dia bisa ada efektif? Ternyata, simpat ya, dengan kekuatan strategi politiknya, itu ya dengan kita tidak membahas strategi apa ya, tapi kira-kira dengan ada strategi politik yang dipilih, akhirnya bahkan koalisi ini bisa mengalahkan kandeng-pandeng yang sebelumnya, yang di Jawa Tengah, yang sekarang sudah dikira di Jakarta. Nah, ini kan menunjukkan ekonomi. Kemudian yang selanjutnya, masalah ekonomi dari politik Kim Plus ini adalah dukungan Jokowi. Bagaimana dukungan dari Presiden ke-7 Indonesia ini ternyata dalam belajar tertentu bisa memberikan efek elektoral yang kuat, yang bisa mengkonsumitasikan seorang pemilih yang loyal di daerah-daerah penting. Itu yang pertama. Kemudian yang selanjutnya adalah adanya signifikasi dari daerah penting sendiri. Ya memang kalau kita perhatikan, Jawa sebagai bentuk politik nasional, ini kan penting ya, untuk 5 tahun ke depan. Dominasi, dalam dominasi atas menang timpah di daerah provinsi strategi, di Barat, di Wasimut, di Tengah Banten, dan terusnya, itu punya pemilih besar dan punya dampaknya. Oke, baik. Baik, nampaknya mesin elektoral dari, mesin dukungan dari Kim Plus ini berjalan dengan efektif, sudah bergabung juga bersama kita, Bang Riza. Bang Riza, di sejumlah daerah strategis ini, khususnya di Pulau Jawa, Paslon dari Kim Plus ini unggul, dihitung cepat sejauh ini. Dan apakah ini sudah sesuai target yang kemudian dicanangkan sejak awal, Bang Riza? Iya, tentu kami bersyukur, berterima kasih kepada seluruh pasyarakat, di setiap isi kabupaten di seluruh Indonesia, yang memang sedang melaksanakan pilkada, Alhamdulillah, pasang hajau yang diusung oleh, Torte Gerindra, oleh Kim, maupun Kim Plus, Alhamdulillah, secara umum, banyak sekali yang berhasil dan menang, sesuai dengan target dan harapan. Tentu ini berkat kepercayaan masyarakat, kepada pasangan calon yang kami usung. Bang Riza, Baik, Bang Riza, nampaknya harus ditahan terlebih dahulu, karena kita akan mendengarkan terlebih dahulu, konferensi pers yang akan disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan, kenaikan upah minimum provinsi sebesar 6%, dan sebelumnya kemarin di peringatan hari guru, juga ada kenaikan untuk guru ASN dan non-ASN. Kita lanjutkan dialog kita kembali. Bang Riza, tadi pertanyaan yang belum dijelaskan secara menyeluruh, di sejumlah daerah strategis di Pulau Jawa, paslon dari Kim Plus ini unggul dihitung cepat, apakah ini sudah sesuai dengan target? Silahkan, Bang Riza. Ya, semuanya sesuai dengan target dan harapan ya, secara umum, tadi seperti di Jawa Tengah, di Banten, apalagi di Jawa Timur, di Jawa Barat, di Sumo, dan di Sulsel, di beberapa daerah lainnya, Alhamdulillah, memenuhi target yang diharapkan, bahkan ada beberapa daerah melebihi dari target ya, kecuali memang di DKI Jakarta. Untuk beberapa daerah lainnya, di luar DKI Jakarta, memang memenuhi target, bahkan melebihi target, karena memang banyak sekali faktornya, diantaranya di Jawa Tengah, pasangan kami itu pasangan nasionalis, religius ya, berbeda dengan orang lain yang sama-sama nasionalis. Pasangan kami, lama ya, di Jawa Tengah, seperti Tati Asin, sebetulnya pernah menjadi wakil gubernurnya, Mas Ganjar, dan anak dari Mahimun ya, ulama besar di Jawa Tengah dan Indonesia tentunya. Juga Pak Lutwi, Kapolda sebelumnya juga, tour of duty-nya memang kebetulan banyak di Jawa Tengah, dan dekat dengan masyarakat, dekat dengan Wong Cilik, jadi banyak faktor, begitu juga di daerah-daerah lainnya, kenapa kita menang, selain program-programnya, kedekatan, sering turun, dan yang paling penting adalah, teman-teman paswari seluruh Indonesia ini, mengkampanyekan program-program Pak Prabowo, seperti Makan Gizi Gratis, dan program-program lainnya, yang diterima oleh masyarakat, yang baik oleh masyarakat, itu ikut dikampanyekan, sehingga pemilih-pemilih Prabowo, kecenderungannya sebagian besar, akan memilih pasangan yang diusung, oleh Partai Geri Dalokim atau Kim. Oke, Bang Riza, di sejumlah daerah, calon yang diusung Kim Plus unggul, tapi bagaimana dengan di Jakarta? Optimis dua putaran di Jakarta, Bang Riza? Ya, memang di Jakarta berbeda ya, dengan daerah-daerah lainnya, yang memang di sini sangat ketat, ada beberapa faktor, kenapa di Jakarta belum berhasil, seperti daerah-daerah lainnya, banyak faktor tentunya, yang memang harus terus kita evaluasi, kita perbaiki ke depan, di DKI Jakarta, namun demikian kami optimis, akan masuk di putaran kedua, dan kita nanti akan secara lebih baik lagi, lebih kompensasi lagi, melaksanakan program-program dan strategi pemenangan di putaran kedua, yang kami sudah paham betul, sejak awal sebetulnya, apa yang menjadi kekurangan, yang harus terus diperbaiki, ditingkatkan. Karena memang waktu Pilkada Serentak di tahun 2024, ini berbeda sekali, dengan Pilkada 2017 dulu, waktu kita mengusung pasangan, yang diusung oleh Partai Kirindra, bersama PKS, dan juga waktu itu kita mengusung Pak Ahok, Penyokoy Ahok di tahun 2012, ini berbeda sekali, Pilkada tahun ini, Pilkada yang tingkat sekali waktunya, sementara Paslon memang harus lebih banyak sekali, turun ke lapangan ya, waktunya terbatas dibandingkan dulu, waktu dulu itu waktunya banyak sekali, lebih dari setahun bisa turun di lapangan, sekarang tidak lebih dari dua bulan, waktu yang tersedia untuk turun di lapangan, saya kira itu nanti yang menjadi evaluasi, dan pembelajaran bagi kami, untuk lebih meningkatkan lagi, di waktu yang terbatas sekali. Ya, tim dari Kim Plus ini, dari tim pemenangan Pasang Rindo, yakin dua putaran, dan hal ini berbeda nih, dengan tim pemenangan dari Ramonorano, yang menyatakan ini satu putaran, nanti kita akan bahas usai jeda ke Mas Eno, tetaplah di Kabar Petang.